alright boy sekarang kita mau masuk ke boot, ini boot berapa sih? tujuh ya? hall lima hall lima kita ada di hall lima, BMW dan hall tiga yes kita di hall tiga ya seperti biasa eksklusif, BMW dan Mini Cooper kita lihat ada mobil apa aja kali ini Mini Cooper dikasihin roof box aduh mohon maaf saudara-saudara sudah sold ya hahaha keren nah model velgnya boleh nih boleh juga nih keren nih model velgnya nih ya berbeda ya cukup unik tapi bagus nih keren lalu disini ada Mini Cabrio ya kalau Cabrio kan berarti bisa dibuka atasnya oh velgnya sama ya oke untuk di line up BMW yang pertama kali menarik perhatian gue itu adalah di ini seri 4 velgnya oke two tone m4 hmm langsung menarik perhatian warnanya juga bagus ganteng ya selanjutnya nih kita lihat ada roof box dengan logo BMW ya hahaha yes roof box ini dipasang di BMW touringnya milik Mas Arif Muhammad seri 3 touring keren juga ya hmm mau jadi inget mobil seseorang ini ada pemilik bengkel mobilnya BMW juga warna biru coupe apa bukan coupe ya wagon ya istilahnya ya kalau mobilnya ini wagon hah nanti kita racunin dia suruh pakai roof box ya selanjutnya disini ada X3 M Competition yang dimana sudah dibekali dengan M Performance otomatis membuat mobil ini menjadi kencang bukan hanya sekedar kencang tapi BMW itu menawarkan keselamanan kenyamanan ya kenyamanan keselamanan ini M3 Competition dual double exhaust wuh M4 Competition model velgnya boleh juga nih M4 nih ya dua pintu Google good keren warnanya juga bagus terkesan berani sekali ya menggunakan warna orange tapi berhasil ya orange nya terlihat sangat mewah nah selanjutnya ini selanjutnya ini mobil yang mungkin menarik perhatian gue dengan kemewahannya The 7M the 7M wah keren sih ini bukan warna ini jadi disini ada birunya ini ini memang bawaannya aslinya biru jadi belum nyala dari velgnya oke velgnya menunjukkan bahwa velgnya itu desainnya itu ingin menunjukkan bahwa mobil ini memang sangat kokoh ya terlihat dengan groove-groove nya ya dan untungnya gak two tone black eh silver ini grey and silver oke mobilnya ganteng yes dan ada sedikit splitter disini ditambahkan memang hanya terkesan kecil tapi ini manis sekali ha stop lampnya juga keren tegas banget gitu loh jadi bener-bener menunjukkan bahwa eh gue lagi ngesan ke kiri nih wah sangat-sangat tegas sekali selbinya ada beberapa lagi yang lain contohnya ini 840i terus ini juga ini x1 kayaknya ya oh x5 ini kayaknya oke tapi ya kurang menarik pelatihan karena jujur yang sangat menarik banget itu bagi gue sih yang seri 7 itu dengan elegance nya luar biasa good job BMW kalau seri 8 ini mah kerennya keren juga sih keren banget sih menurut gue juga tapi kurang dari elegance nya the 7 nah ini yang terakhir di BMW ada the M4 X kit the one and only di Asia Tenggara hanya ada satu sayangnya ditutup kaca karena memang mobilnya sangat hati-hati banget temen-temen gak bisa lihat ya tapi coba akan gue deskripsi deskripsi kan velg nya juga udah oke keren yang pasti sudah dilapis dengan big bracket terus body kit nya juga sudah full nice nah untuk jog nya sendiri disitu menggunakan jog semi bucket di bagian depan dan belakang dengan aksen karbon dan warna biru dan di depan merah hitam spion nya sudah karbon dan disitu terlihat ada kamera jadi sudah menggunakan kamera 360 tentunya nice the one and only di Asia Tenggara siapa berminat? nah dari depan kita lihat manis sekali lagi-lagi BMW bisa memberikan inspirasi baru buat gue modifikasi lampu see you next time oke temen-temen banyak banget yang menarik di boot BMW dan Mini Cooper dan selain ada mobil mereka juga menjual spare parts disini menjual merchandise juga disini ada karpet, jam, kaos dan lain-lain oke buat kalian yang mampir ke ke Gias 2021 jangan lupa mampir ke hall 6 kita lanjut ke hall 6 oke temen-temen sekarang kita sudah masuk di hall 1 dan sampai dengan 5 disini banyak ada Audi ah iya sampai sampai 3 iya sampai sampai 3 tumpunya akan sampai 5 ya disini ada Audi Audi VW Mazda Lexus Huling Honda Toyota juga kayak disini ya nanti kita akan mampir ke bootnya masing-masing apa saja yang ada bisa kita lihat oke sekarang kita mampir di bootnya Audi ini ada satu mobil yang menarik perhatian gue ini adalah Audi RS4 Avan basicnya adalah wagon yang sudah dimodifikasi terlihat ya spionnya karbon velgnya juga sudah racing dengan ring 20 otomatis depan dan belakang sudah menggunakan big bracket juga ya wow Audi ya mulai meresahkan bun Audi sepertinya apakah Audi akan kembali kejayaannya ya selanjutnya disini ada Audi A5 Sportback hmm seperti biasa yang pertama kita lihat adalah velgnya aduh terlalu kecil ya terlalu kecil ini sepertinya ring 17 tapi kita perhatikan dulu yes ring 17 ya minimal pakai ring 18 sih sebenarnya oke sih pakai ring 18 atau ring 20 juga oke tapi ring 18 lah biar tetap-tetap mendapat kenyamanannya nih alright sekarang kita bisa ke bootnya VW VW ya coba kita tebak mobil apa yang menarik perhatian yes ini menarik ini adalah VW Tiguan sayang sekali ya velgnya hanya dibekali dengan ring 18 karena menurut gue ini bisa bagus banget bisa ganteng dengan ring 20 ya tetap ganteng dan tetap nyaman tuh mobilnya ganteng padahal oke lanjut ada Polo gue bingung ya itu Polo merah ini juga Polo kenapa golfnya nggak ada ya wah sangat disayangkan nah ini dia Tiguan yang sudah dimodifikasi dikasih rumah-rumahan tuh ya kan ganteng banget sayang velgnya masih nanggung ya grillnya gue suka sih bisa jadi ini namanya apa namanya inspirasi oke selanjutnya kita pengen lihat bootnya Mazda ya tapi kayaknya rame banget jadi kita lihat dari luar aja ada Mazda 3 rame banget jadi kita lihat dari luar aja nah di bagian sebelah sini juga ada Mazda CX8, CX9 ganteng sih velgnya juga udah berani udah berani main gede velgnya bagus nah ini juga keren wah di dalam ada yang bagus tuh kita masukkan di belam deh oke Mazda 3 nih nah ini yang tadi kita lihat di luarnya Mazda 3 dengan varian warnanya yang menurut gue cukupnya sentrik banget warna boxy iya warna boxy atau warna abu-abu kayak kenal deh siapa ini ya ada Abel mana Mas Fitra nggak ada adanya Bang Ikoy adanya Bang Ikoy oh oh red kita ada Abel makin cantik aja ya ya ampun rayang udah punya orang apa nah selanjutnya kita lihat ini ada Mazda 3 yang cukup berani dengan warnanya warna boxy warna abu-abu boxy nah kita coba masuk ke dalamnya apa yang berbeda sepertinya nggak ada yang berbeda sih sama standar ya sudah sunroof dan lain-lain segala macem cuman dari warna dan ini kulitnya bagus sih jauh kulitnya bagus sih warna merahnya merah marun oke keren banget selanjutnya kita lihat Mazda-Mazda yang lain apalagi yang menarik yes disini ada Mazda 6 oke disini ada Mazda 6 yang lucu velgnya juga udah mulai berani pakai ring gede ini kayak sepertinya ring 18 gimana ya kita nggak bisa lihat lagi oh ring 19 ternyata nice oke ininya juga bagus grillnya oke bagus futuristik banget velgnya udah bagus sih ringnya sih ring 19 cuman modelnya aja ya ini bisa kita mainkan lah kalau perkara model mah gampang tenang aja pokoknya banyak kalau velg-velg model itu banyak nah ini kita lihat dari tadi kita lihat mobil yang warnanya kayak foksi-foksi ini kayaknya cuma Mazda ini nih ya nanti kita akan lihat lagi velgnya ini CX5 yang cepet bisa dibilang juga cukup laku ya CX5 ya kenapa karena memang banyak keluarga-keluarga yang suka pakai mobil ini karena besar juga bagus velgnya boy full black ya udah pakai ring 19 berani mantap Mazda selanjutnya disini ada Lexus nah ini yang kemarin sempet ramai-ramai ini mobil konsep nih teman-teman bisa lihat ya kalau mobil konsep itu velgnya aja bikinnya beda tuh velg sama ban itu dia bener-bener ada groove-grove nya tuh gokil loh inilah velg konsep 285-35 ring 24 sadis lu lihat tuh bannya lekukannya ya kan mengikuti velg karena memang ban ini memang dibikin khusus untuk velgnya eh untuk velgnya keren mobil konsep selanjutnya disini ada boot MG gua jujur aja belum pernah nyentuh mobil MG sama sekali tapi mungkin nanti kita akan kita coba masuk di Badung Lexus gua lebih terkalik MG masuknya mana nih oh ini masuknya ya kita langsung masuk aja sebentar belum ketemu mobil yang menarik perhatian nih yang mencuri perhatian ya hmm oke ini ada satu yang cukup menarik kenapa menarik karena dari warnanya warnanya kuning sangat berani sekali tapi bodinya sih bagus sih tapi kok sekilas terlihat seperti mobil apa gitu ya bodinya perpanduan bodinya nih tapi oke sih tapi oke sih velgnya di tengahnya ada dog MG oke ring 17 mobil kayak gini sebetulnya pake ring 18 atau bahkan pake ring 19 itu pun juga masih keren sih masih bagus ya terus lovinya ada mobil SUV SUV nya MG ZS EV ini elektrik vehicle nah ini yang standarnya ini yang bensin itu yang bensinnya ini ada HS oke kita lanjut ini ada MG5 EV elektrik vehicle mobil listrik gua penasaran oke deh karena gua penasaran gua akan masuk ke dalemnya kita akan lihat bagian dalemnya nah kita dari sebelah sana kayaknya lebih enak karena kita penasaran ya jadi kita mau intip bagian dalemnya seperti apa oke joknya standar masih hidrolik cuman di sini ada yang berbeda di sini ada untuk pengiru giginya ya transmisinya ya transmisinya ya transmisinya dia menggunakan putaran-putaran di sini rem tangannya juga sudah otomatik di sini AC tombol segala macem menyambung wow layarnya sangat fotoristik sangat-sangat fotoristik sih keren dan dia juga sudah menggunakan sunroof teman-teman semuanya joknya joknya juga joknya juga untuk joknya juga bisa dibilang tergolong cukup nyaman udah kayak guru gua kacamata ya kayak gitu oke kita lanjut lagi ke boat selanjutnya ini lagi di charge ya tuh jadi ininya di ininya penutup pembukanya dari situ alright kita pindah ke boat selanjutnya gimana gimana gua pengen banget ke Lexus tapi kayak nah disini ada boatnya lagi rame nih my Pertamina turbo ada apa nih kita lihat dulu di luar oh kayaknya ada games-games kayak gitu ya disitu ya oke gua buka mobil selanjutnya oke disebelah kanan gua ada building dan disebelah kiri gua ada DH2 coba kalian pilih mana dulu kalian komentar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax